Kalau misalnya Russell Broke, Russell Westbroke pake bola, gue kesamping gue, buka jalan. Polanya itu doang. Gue buka jalan, udah. Gue omong kosong kalau LeBron James pake pola. Iya, kalau West... Kevin Durant kasih bola, kasih pola. Iya, iya, iya. Yang polanya ada ya, ya pola kamu minggir semua, aku sikip selesien, cari posisi kosong, itu doang. Yo, halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast Bersama Santun, Dimas, dan gue, Idan. Episode? 68. 68. Ngomongin apa kita, boy, enak, boy. Gini. Yang lucu-lucu aja. Yang santai-santai aja ya. Ah, seneng gue nih. Yang santai-santai aja. Dimas ini kan main IBL, NBL, IBL ya. Kalo pertama pernah gue. Oh, itu Koba Tama yang berbeda. Koba Tama yang berbeda. Itu tuh ibaratnya Koba Tama divisi kedua ya. Soalnya dulu tuh ada Koba Tama, lalu berubah jadi IBL. Kemudian pada saat masih ada IBL, bikin lagi Koba Tama dulu. Baru kemudian NBL, baru kemudian IBL. Lumayan. Dan Santun dan gue juga sudah cukup lama lah, 10 tahun lebih lah. Kita nonton. Oh, keren main juga. Nonton, boy. Kalo nonton lama, boy, 20 tahun lebih. Oh iya, makanya kita main di lapangan ya, tapi bukan di kompetisinya. Kita nonton intensif gitu. Sering-sering banget kita nonton. Banyak. Bahkan, nih, gue bilang nih ya. Lu boleh adu. Santun ini salah satu yang paling sering nonton. Basket Indonesia. Maupun NBA. Tapi Indonesia deh. Ini Santun sering banget nonton. Jadi, kita nih, karena kita sering nonton, jadi kita suka melihat hal-hal yang, ini apa sih? Kok lucu ya? Ini ngapain sih? Yang buat kita jadi, tapi ini kita ngomong di konteks basket kita ya, di IBL, di NBL dulu. Hal-hal yang menurut kita lucu gitu. Lucu. Seharusnya tidak perlu dilakukan, tapi terjadi. Apa aja? Nah, itu yang pengen kita... Makanya, gara-gara Idan, penonton basket tuh yang nonton misalnya online lah ya, pasti komennya, kamera arahin ke bench dong. Jangan nggak ke bench arah kameranya saat pertandingan. Jadi, kan bisa ngeliat, yang ngapain sih yang di bench nih pemain-pemainnya. Memang harusnya begitu. Harusnya nggak, tapi kan nggak seluruhnya, karena kondisi gore mungkin, apa segala macam gitu loh. Gue pengen mulai nih gini. Contohnya nih, gue sering nonton gitu di arena, di beberapa kota gitu. Pada saat tim kita main, tim IBL, tanding gitu. Kayaknya agak berbeda sama NBA ya, jelas berbeda. Tapi ini berbedanya tuh agak lucu gini. Ada beberapa pelatih, itu masih melatih. Masih melatih? Pada saat pertandingan, maksud gue gini. Gimana, gimana itu maksudnya? Timnya diserang. Terus dia tuh, pas tu teriak, ayo defense, defense gitu. Lalu, pasti defense lah anak buah lu. Pemain lu pasti defense gitu. Terus lu teriak-teriak, hands up, hands up gitu. Tutup, tutup. Awas bikin roll gitu. Apa terus apa? Week side, week side. Week side, week side. Masih ngomong gitu gitu. Buat gue, ngapain sih ini? Tapi itu masih terjadi gitu, beberapa kali. Terjadi, terus. Sampai sekarang. Iya, iya. No switch, no switch gitu. Pas switch, gue kan udah bilang no switch gitu. Lu malah switch gitu. Jadi, dalam hati gue, ini ngapain sih gitu. Lu pernah lihat gak santun? Sering. Sering. Masih kan masih rata-rata begitu? Kenapa begitu ya menurut lu? Ini kita pasti ngomong sebagai penonton ya? Nanti kita punya Dimas. Kita urusan kita penonton. Oh iya, iya. Soalnya gak boleh gitu ya? Iya, gak tau juga boh ya. Kalau di NBA atau Eropa kan udah gak ada kayaknya yang begitu. Iya. Di kita rata-rata begitu mah. Bahkan gerakannya dicontohin. Memang pelatihnya. Iya kan? Ambil defense. Dipanggil, dipanggil, dipanggil. Box out. Iya, iya, iya. Iya kan, iya kan. Diajarin cara box out pada saat pertandingan. Iya. Box out, lu tutup padanya sini. Waduh, kata gue. Apa sih gitu? Terus-usin santun. Ya, mungkin. Ya, mungkin waktu latihan kurang dalam mungkin. Tapi betul, tapi betul omong. Kurang dalam betul dia gak masuk pas latihan. Memang masih begitu kita mungkin. Mungkin dia mencontoh pelatih-pelatih sebelumnya. Kultur berarti. Kultur, betul. Kultur. Bisa jadi. Ini kultur. Kultur bantus atau tidak nih? Ya betul. Kan harusnya kalau defense, yaudah define pasti. Ya, udah tau harusnya defense ya. Ngapain ya? Tinggal bilang aja. Zone man to man. Ya. Harusnya udah tau kan namanya profesional udah tau lah. Siapa yang jaga satu? Ini man to man. Pokoknya lu yang itu aja gitu. Jangan ngapain man. Cara jaganya gimana ya dia sudah tau gitu ya. Urusannya. Itu harus dari ini, mas. Kalau menurut lu kenapa masih terjadi kayak gitu-gitu di kita? Kalau gue sih, kalau dari mata gue ya, gue ngerasa tuh motivasi dari coach. Oh motivasi. Oh nah dibedah nih, seneng nih. Motivasi dari coach, dia teriak-teriak dan. Itu kalau gue ya, temen gue pernah bilang, coach gunanya gitu apa? Jadi ngerasa dia ngedouble team orang saat di corner kan. Oh gitu. Kan dia boleh dong jalan-jalan. Jadi ngerasa yang offense, kok ada coach di belakang gue gitu loh. Ngerasa gitu. Itu temen gue. Kalau gue motivasi sama apa ya. Jadi kayak ada yang ngarahin gue saat bermain. Kalau gue ya. Ini kita ngomong konteks profesional ya. Iya profesional. Kalau pelajar, masih oke lah. Tapi kalau profesional kan anggapannya. Udah pro semua. Pemainnya ini kan udah sangat lihai. Sudah tau. Sudah sangat lihai tinggal kasih sistem aja bermain. Udah connect gitu loh. Kalau gue ngerasa itu motivasi sih. Gue gak masalah sih dia teriak-teriak gitu dan. Ya gue sih jalanin aja gitu loh. Mau dia teriak-teriak. Mungkin karena lu pemain. Gak berani lu. Tapi pernah gak lu gini? Coach udahlah duduk aja ngapain. Tapi kayaknya gue pernah liat gak ya. Coach duduk lah. Gak. Kalau pemainnya itu biasa coach mainin gue dong. Itu ada. Gue tau tuh. Pas lu masih camat. Bukan gue. Coach mainin gue dong. Masa gue gak dimain-mainin itu ada aja. Kalau lagi ngomong gitu. Sudahlah duduk aja. Gue belum pernah denger sih. Belum pernah denger ya. Belum pernah denger. Iya, iya, iya. Jadi mana? Punya yang pelatih yang berisik gitu atau yang? Enakan mana? Pelatih yang masih defense, defense. Malah dia masih slide gitu di pinggir. Iya, iya, iya. Kalau gue sih ngomongin. Iya, masih slide. Gak sih let's slide. Sama aja sih gue itu karakter pelatih sih. Karakter pelatih kan berbeda-beda nih di Indonesia. Gak semuanya pelatih yang kayak gitu juga kan. Iya, gak semua. Tapi ada makanya. Ada, ada bener. Gak masalah sih kalau gue sih. Gak masalah ya. Dia diem, dia gitu gue gak masalah sih. Iya. Intinya gue fokus sama pertandingan aja lah gitu loh. Iya, iya. Kalau sebagai pemain. Kalau kalian kan sebagai penonton tadi. Iya, iya. Misalnya gini juga nih. Pelatih tuh masih suka begini. Ada set play gitu kan. Atau misalnya set playnya sampe selesai, belum selesai. Terus tiba-tiba kosong. Dia gak nembak. Terus akhirnya ke apa namanya. Turnover, salah atau gantian gitu. Nanti si pemain tuh dibilang gini. Tembak aja. Kamu gak kejadian. Lu pernah nonton gak? Sering kalau gue ngeliatnya. Lah. Yang. Hah? Boy. Yang paling aku. Ini pribadiku ya. Dari dulu, dari dulu. Iya, iya. Paling lucu menurutku ya. Misalnya. Nah. Pemain yang di lapangan salah. Iya. Terus. Pelatihnya itu. Marahin yang di bench. Masih contoh, harus begini. Nah, dalam hati yang di bench. Aku ini lu gak dimain-mainin. Ngapain ngomongin aku. Iya kan? Pasti kan? Lu pernah dimarahin gara-gara lu lagi di bench. Dalam hati yang di bench. Gara-gara lu lagi di bench ya. Aku ini lu gak main-main. Ngapain ngomongin aja yang disana. Gak aja kan. Itu yang paling lucu menurutku. Kalau gini gimana? Itu lu, Tun. Mas Santun di bench ya. Itu lu, Tun. Gue mikir sih itu. Jangan santun. 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 Itu lu, Santun. Harusnya di boxed gini. Udah kamu gantiin dia. Itu gimana? Gak apa-apa. Silahkan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau gak diganti, jangan dimarahin. Iya lah. Iya, iya. Ngapain? Kenapa gue bertanya begitu? Karena Muter-muter sebentar. Langsung ngumpul. Eh. Entah apa ada mohon. Tapi kadang-kadang kalau ada mic up. Kalau pakai mic gitu kan. Kadang-kadang. Ya di kita juga ada gitu. Motivasi apa segala. Habis itu udah gitu. Timnya main dia duduk. Dia duduk. Paling sesekali berdiri. Protes wasit. Atau apa gitu. Dia gak. Gak. Gak sampai gitu yang. Apalah defense. Apa segala gitu. Kalaupun misalnya kadang-kadang gue juga pernah lihat game misalnya begini. Kalau misalnya biasanya di saat-saat genting. Clutch moment. Genting ketat gitu. Masuk pemain. Habis time out kan. Habis time out. Terus tidak sesuai sama keinginan dia. Terus dia langsung ambil time out lagi. Daripada dia teriak-teriak. Mending dia langsung panggil. Sini gitu. Time out lagi gitu. Ada tambahan gak lu tentang yang itu? Kalau itu bedanya NBM Indonesia. Karena Indonesia memang time outnya dikit. Oke. Jadi harus memanfaatkan time out dengan bener-bener. Sampai. Kalau gue dulu pemain aja. Lu lihat kalau time out NBA. Pemainnya masih gini-gini dulu. Kalau di Indonesia. Lari cepet. Cuma satu menit nih time out. Jangan banyak gaya gitu kan. Lari pada lari. Iya kan beda cerita waktunya ya. Iya padahal. Jangan banyak gaya. Padahal gue tuh udah. Aduh udah capek time out. Suruh lari lagi. Kapan istirahatnya gitu kan. Di hati gue kan gitu kan. Tapi time out memang satu menit. Belum lagi dia jelasin nanti segala macem kan. Iya kalau pemainnya bisa nangkap semua. Itu kan disitu juga kan. Kalau pemainnya ada yang. Wih dimana tadi. Belum lihat ternyata. Makan waktu lagi. Akhirnya kan. Kalau udah kelamaan. Malah si refri yang bisa ngambil time out. Dia tambah time out. Bukan wasit lagi. Bukan pelatih lagi. Si refri bilang. Dia ambil time out lagi. Kelamaan nih. Iya iya iya. Bisa kayak gitu kan rugi. Iya iya iya. Maka kenapa disuruh lari cepet. Gak usah-ngosah. Gak usah-ngosah. Gak usah. Lari cepet balik. Siapa pelatih yang ngomong gitu ke lu. Banyak lah. Jadi lu banyak gaya berdua. Bukan. Bukannya kalau jalan. Oh kalau jalan. Disuruh lari lari lari. Cope coach gitu. Makanya. Remot cuma duduk sebentar minum. Belum lagi ngeliat. Iya iya iya. Konsentrasi. Nah makanya gue bilang. Belum tentu semua pemain juga. Pas saat dia time out. Ngasih pola. Semuanya dapet tuh gitu loh. Iya iya. Kan ada juga pola yang situasi. Yang gak dilakukan saat latihan. Iya iya. Itu kan betul-betul harus pemain yang IQ basketnya tinggi kan. Bagus ya. Dia saya lihat. Oh gini gini gini. Oke. Baru jalan. Abis time out belum tentu juga terjadi kadang kan. Iya iya. Apa yang dikasih. Kasung buyar. Nah iya itu. Kita ngomong-ngomong pola ya. Di kita itu kan. Aku ngeliat ya. Setiap time out. Pelatih itu gambar pola. Maksud tuh ngapain gitu loh. Gambar pola. Kecuali. Dari titik terakhir genting. Oke buat situasi. Kalau setiap time out pola. Tim-time out. Buat apa gitu loh. Iya iya iya. Lah sekarang gini logikanya. Lah kamu buat pola. Pola itu kan harus bereaksi dengan gerakan musuh tuh. Betul. Nah situasi harus cepat tuh. Setiap buat pola. Terus. Berubah di lapangan. Di kita. Kita ngomong fair ya. Di Indonesia. Karena pemain itu belum terlalu tangkas. Kadang-kadang dribble pun salah. Iya iya iya. Passing pun salah. Iya. Ya pola membuat apa. Pola itu menurutku pribadi itu harus untuk. Nah ini. Tuh dengerin dengerin. Kalau pemain yang kurang tangkas. Maksudnya kurang cakep. Bedribble masing. Pergerakan tanpa bola. IQ basketnya. Yes. Kurang bagus. Basket bola IQ. Pola itu mubazir. IQ basketnya jongkok. Iya. Pola itu mubazir. Pola itu mubazir. Karena pola itu harus sinkron. Lima-limanya. Pergerakannya harus simultan. Nah. Kalau kita semua-semua pola. Terus skill gak ada. Iya iya. Skill set mu. Seperempat. Mubazir boy. Iya iya iya. Makanya teman-temannya. Cukup hanya dengan ngasih. Membakar semangat aja cukup. Oke sebelum ini. Tapi setuju kan lu ya. Kita tuh pelatih tuh masih begitu ya. Masih. Masih. Walaupun kata Dimas. Ya gak apa-apa juga sih pelatih seperti itu. Karena memang. Apalagi sudut. Iya masih. Kalau bahasa gue. Masih melatih pada saat pertandingan. Betul kayak gitu. Karena dia udah terbiasa kayak gitu. Iya iya. Dan. Akhirnya masuk juga. Basketball IQ. Karena ada pemain yang bener-bener. Memang belum. Kadang blank gitu. Iya gak paham. Iya iya. Nah. Makanya si coach time out. Ngasih pola. Itu sebenernya saat. Pola yang udah kita lati. Cuma dia mengingatkan. Ada pelatih pemain yang. Basketball IQ nya. Masih suka lupa-lupa gitu. Polanya. Tapi pola itu bisa dilakukan. Kalau di saat-saat genting. Jangan setiap time out. Ini gue mungkin menemukan. Jalan tengahnya bahwa. Kalau di NBA. Mungkin semuanya memang sudah hafal. Pola-pola itu. Dan sudah paham. Turunan-turunannya udah tau. Harus gimana. Sementara di kita mungkin beberapa. Harus diingatkan kembali gitu ya. Bukan. Loh NBA itu. Aku gak yakin lah dia hafal boy. Sekarang gue tanya. Tapi bergerak. Sekarang gue tanya. Orang-orang kayak Chris Paul. Apa dia hafal pola. Iya iya. Dia suka main sendiri. Lebron James apa dia pakai pola. Iya iya. Dia main sendiri kok. Kalau gue tau polanya boy. Kalau misalnya Russell Broke. Russell Westbroke aja pakai bola. Gue ke samping gue. Buka jalan. Polanya itu doang. Gue buka jalan. Udah. Gue ngomong kosong kalau Lebron James pakai pola. Iya. Kalau West. Kevin Durant kasih bola. Masih pola. Iya iya iya. Yang polanya ada ya. Ya pola kamu minggir semua. Aku sikip selesien. Cari posisi kosong. Itu doang. Ngomongin seratus. Boleh di tes lah. Lame lu lah ya. Lame lu. Lu bisa pusing nih. Dia mau ngapain nih gitu. Iya maksudku. Kalau kita ngomong. Kita ngomong banyak yang ngomong. Di NBA. Ya hafal semua. Bullshit. Gak juga ya bullshit ya. Bisa di tes kok. Iya iya iya. Memang skill kok yang utama. Iya skill. Skill kalau semuanya punya skill. Yaudah lah. Itu main mata aja gitu udah tau. Iya iya. Tapi kalau masih ngayang gak bisa. Main mata aja. Dribble aja. Balanya mana udah di steal. Masa non-dribble gak ketendang. Ya sebusah ya. Ya karena. Kalau di Indonesia. Bula. Ya kan kalau dribble keteng kaki ketendang. Di kita kan masih suka begitu. Ada ada. Iya iya iya. Kayaknya lah. Intinya semuanya skill. Misalnya coachnya ngasih pattern. Terus pemainnya gak. Terkadang gak sesuai dengan keinginan coach. Gak bergerak dengan sesuai patternnya. Dimarahin. Diganti. Oh iya iya iya. Masalnya kan patternnya kan. Defendermu itu gantung juga. Yang defense kamu kan kalau ketat banget. Iya. Gimana? Ya makanya terkadang masih kayak gitu. Walaupun kita udah improve. Gue ngalamin. Gue main. Gue improve. Kamu kan harusnya gak gerak situ. Ya tapi gue ngeliat kosong. Ya gak bisa. Ikutin aja dulu polanya. Wah itu tuh bisa. Iya iya iya. Apa yang selanjutnya itu. Jadi gimana? Kalau kita gak ikutin coach. Ya duduk terus nanti. Iya iya. Gak betul. Nah. Kan harus ngikutin. Ini mungkin. Ini mungkin. Walaupun gue improve ya. Gue udah improve ya. Makanya. Iya. Gue kan gini. Oh ini Dimas suruh tol. Suruh tol dia. Gue tuh kan gini. Lihat gini. Ini mungkin Santun juga lihat. Kalau gue beranggapan. Pola serangan itu. Pola serangan itu adalah. Definisinya menurut gue adalah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang tujuan akhirnya adalah. Menghasilkan poin. Gitu kan ya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. Beberapa langkah. Yang tujuan akhirnya menghasilkan poin. Tujuan akhir. Garis bawah. Tujuan akhir menghasilkan poin. Misalnya ada. Kita butuh. Lima operan. Dua kali screen. Satu keluar. Satu cutting baseline. Atau apapun lah gitu. Baru terakhir. Layup gitu. Tapi karena tiba-tiba bereaksi. Itu kosong yaudah. Tapi tiba-tiba misalnya. Belum lima kali operan. Baru satu kali operan. Sudah ada yang kosong. Diboring gitu. Diboring gitu. Itu gue juga suka. Lihat tuh mas gitu. Loh. Dia udah diboring nih mas. Nggak dipasing. Nggak dipasing sama dia. Pelatihnya bilang. Harus kesana dulu. Padahal dia udah tinggal nembak. Iya bener-bener. Itu sering-sering kejajian. Itu gue suka nonton tuh. Benar-benar. Tapi belakangan gue pikir. Ini nggak cuma di Indonesia nih. Ben Simmons juga gitu tuh. Makanya orang-orang pada kesel sama Ben Simmons. Kalau Ben Simmons sih memang. Beda ya. Pintaran boh. Pintaran ya. Pintaran ya. Ben Simmons udah. Dibawah tuh. Eh di oper keluar. Mainan Jennie juga pernah tuh. Iya. Tapi. Ya nggak tau lah. Kadang-kadang gue suka melihat gitu sih. Masih ada gitu. Dia sudah. Kalau gue sebagai pemain sih takut. Daripada gue duduk di bench kan. Itu yang bukan. Itu yang tadi. Yang gue bilang tadi. Pelatihnya kemudian. Tembak aja. Karena udah dibawah gitu. Terus nanti. Nanti pemainnya datang gitu. Tadi harusnya lu nembak aja. Nah kata lu suruh pasing. Coach. Ya kembali lagi. Coach tidak pernah salah. Iya. Coach tidak pernah salah. Oke nih selanjutnya nih. Ini menurut gue. Apalagi yang lu nih. Lu pernah mengalami. Pasti. Lu akan mengkonfirmasi. Santun juga gini. Gue datang ke lapangan. Misalnya gue lihat waktu itu misalnya. Ronny Gunawan. Ronny Gunawan. Timnya pemanasan. Dia belum. Dia gak datang. Dia gak ke bench. Tapi dia ini. Gue liat. Ron. Kok lu gak main? Cedera gak? Oke. Cedera gak? Acara keluarga gak? Gak ada acara keluarga. Lu tahun kali ulang tahun? Ya makanya gitu. Lu kenapa gak main? Oh gue lagi di rolling gitu. Oke. Oh di rolling. Pas liat lawannya. Oh pantes. Dianggap agak lemah ya? Timnya bukan lemah. Dianggap agak lemah. Timnya lemah gitu. Oh iya. Jadi biasanya memang pasti menang. Nah biasanya pada kondisi. Satu tim yang kuat. Melawan tim yang lemah. Tim kuat. Cenderung menginsirahatkan. Pemain jagonya. Pemain kuncinya. Tim lemah. Tahu bakal kalah. Yang jagonya juga disimpen. Masa ada gitu boy? Sekarang begitu. Bener loh. Yang jagonya juga disimpen. Gak lah. Udah lah istilah nanti. Eh kadangnya gitu. Itu kalau biasanya. Biasanya tuh ya. Kalau yang tim yang lemah tadi menyimpan pemain jagonya. Besok lawannya sama. Iya selevel. Makanya pada saat yang jago banget. Kita pasti kalah. Lu misalnya paling jago. Lu main juga kita akan kalah. Udah lu buat besok aja gitu. Iya buat besok aja gitu. Nah yang jago juga begitu. Kenapa gue mengangkat ini. Kalau di NBA itu gak akan begitu. Gak boleh. Bahkan ditegur ya. Ya. Terus menghibur ya. Lebron James itu siap. Walaupun sekarang lagi ngetren apa namanya? Load management. Load management ya. Tapi load management kan juga kontroversial kan. Iya. Bahkan NBA gak setuju sama management. NBA-nya ya bukan klub-nya ya. Ya lu mau siapapun lawannya lu main gitu. Kalau Kobe Bryant tuh bilang begini. Gue tuh gak boleh main jelek. Iya. Gue tuh gak boleh main jelek. Walaupun gue cedera gue mainnya harus bagus. Benar benar. Kenapa? Karena gue gak tau nih ada yang nabung sekian bulan, sekian tahun. Buat nonton gue gitu. Nah sementara. Ya gue merasa bersalah kalau main gue jelek gitu. Sehingga gitu. Nah sementara di kita. Lu rolling dulu ya. Di sini gak pernah main gitu. Ya mungkin dia merasa juga. Kan ada yang nabung buat nonton saya. Cut, 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 cut. Oh enggak lah boy. Banyak boy. Buat fit. Iya kan boy. Oh iya iya. Coba dia dibayar gila-gilaan. Per game-nya berapa. Berapa ribu dolar. Mau main terus pasti ya? Iya. Main terus ya. Main terus terus. Di rolling. Kalau gak main malah. Main dong. Mainin gue dong gitu ya. Iya ya. Harusnya marah. Ngapain gue latihan kalau misalnya gak dimainin gitu. Ya karena lawan lu jelek gitu. Ya peduli. Justru pada saat lawan gue jelek. Gue bisa catat 20 poin. 30 poin. Triple double. Triple double. 15 asis. Iya ya. 10 rebound gitu. Tapi memang. Sempatan gue nih ya. Sempatan gitu. Tapi memang seharusnya mereka sadar bahwa ada fans-fansku yang pengen nonton aku. Iya. Iya tuh. Dan kadang-kadang gini boy. Ini tambah lucu lagi. Nah di timnya. Pelatih itu. Kalau sudah tahu. Apa. Dia menang jauh gitu. Akan menang jauh. Gak mikirin statistiknya pemain. Iya ya ya. Pemainnya kuartal ketiga udah bisa diistirahatkan panjang gitu. Iya ya. Kan penting buat statistik mereka. Betul. Betul. Buat gaji mereka ke manajemen ya. Iya. Buat siapa tuh dapet bonus. Sudah. 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 Sudah skor 15 gitu loh. Harusnya kan bisa sampai 30. Iya ya. Cuma gagal dimandekin. Dari menit banyaknya dikit. Terus. Itu maksud gue. Berarti bukan hanya di awning ya. Iya. Tapi pada saat itu. Kalau di NBA ada sih terjadi. Tapi rasa-rasanya itu tuh baru dilakukan sekitar 3 menit terakhir ya biasanya. Kalau udah kalah banget ya. Menit terakhir udah kalah banget gitu. Itu kan sudah. Iya. Itu pun. Pemsen yang 60. Iya 60. Tapi itu juga masuk. Tapi dia setelah. Iya ya. Buat poin fantastis. Kita poin masih setengah-setengah udah dicadangin. Terus tujuh gak kayak gitu. Apa namanya kultur itu di IBL di basket kita. Gak hanya di IBL ya. Bahkan di turnamen-turnamen apapun. Kayak gitu kecenderungannya. Gak sih gue sih pengen. Kalau gue ya pribadi pengen mini play sih ya. Kalau gue pribadi pengen mini play. Gue pikir tadi kalau gue pribadi sih seneng ya. Karena gue pengen istirahat gitu. Gak sih gue pengen mini play. Terus. Sejujurnya sih gue gak mikir fans ya sebenernya ya. Wah masa. Bener-bener gak mikir udah nabung segala. Enggak sih gue pengen mini play. Dan pengen nambah. Jam terbang lah pastinya ya. Mini play. Skill gue juga kebiasaan bertandingnya masih. Feel-feelnya masih. Jadi itulah masih stabil gitu loh. Persisten itu. Gue takut istirahat nanti ngejar lagi. Ngejar lagi. Ngejar lagi segala macem gitu. Kalau gue sih pengennya main terus. Selama gue amit-amit lah. Gak cedera lah gitu loh. Gue pengen main terus. Iya, iya, iya. Kalau kata Kobe lagi kan. Kalau lu udah menang jauh. Kalau bisa tekan terus sampai dia tuh. Iya, iya. Terjatuh gitu loh. Biar dia tahu. Sehebat apa gue gitu loh. Lu harus ngejar gue gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau gue sih pengennya main terus. Iya, 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 iya. Iya, soalnya gue lucu aja gitu. Misalnya pemain. Karena wah nih bisa nonton gitu. Ada pemain yang bisa slam dunk. Jago slam dunk. Jadi gak main. Gara-gara lawannya. Begitu gitu. Bahkan ya kalau sebaliknya terjadi juga lucu tuh. Ah gue pasti kalah nih. Gue pasti kalah. Yang jagonya gak dimainin gitu. Gue malah mikir. Lu kenapa lu gak mainin? Siapa tau bisa menang. Pertama siapa tau bisa menang. Kalau buat gue nih ya. Justru ketika lu ditekan. Ketika lawan lu pasti menang. Saat itulah lu punya peluang untuk latihan defense. Iya, nothing to lose kan. Iya. Itu waktunya lu latihan defense. Karena lu tahu di offense-nya luar biasa. Lu gak akan menang. Sekarang lu latihan defense. Itu gue terjadi tuh waktu lawan Garuda masih. Waktu CLS masih cupu. Iya, dia masih hebat banget lah. Ada Denny, ada segala macam. Oh iya, iya. Pas gue mau masuk, Denny masuk. Nanti ngomong gue gini. Enak nih buat latihan syuting. Di otak gue sih. Aduh, bangsat nih. Denny bilang gitu. Iya. Itu maksud gue. Bener kan Berdika? Iya, lu ngeremein gue segitunya ya. Gue bilang. Lumayan nih buat latihan syuting. Berarti kan lu udah gak mikir menang lagi. Gue pasti menang. Gue selalu latihan syuting gitu loh. Kapan gue bisa kayak gini? Itu maksud gue. Jadi ketika lawan lu jago banget. Semua tuh yang paling jago tuh harus. Kita pasti kalah. Ini waktunya kita latihan defense. Iya kan? Jadi kita gak boleh kalah jauh gitu. Ini waktunya kita latihan defense. Setuju, setuju coach. Iya kan gitu kan. Yang mau ngambil coach si Dan boleh. Itu menurut gue. Sama sebaliknya gitu. Mentalnya Denny Sumar gue itu. Jadi ketika lu menang. Ini waktunya gue. Latihan syuting. Menembak syuting sebanyak-banyaknya gitu. Yang biasa saya drive. Gue mau syuting-syuting gitu ya. Gila sih. Itu lucu. Itu terjadi bener. Bener itu terjadi. Jadi kalau lu yang gak. Gue juga pernah kan di rolling. Gara-gara lawan gitu. Di rolling juga pernah. Itu lu mau bilang lu jago maksudnya. Enggak sih. Maksudnya memang di rolling aja sih. Rolling aja. Enggak. Itu kalau yang belum nonton. Jadi kalau lu datang. Pemain yang lu mau tonton. Jago gak main. Kemungkinan lawannya jelek. Kemungkinan ya. Iya. Kemungkinan. Tapi sekarang loh. Ada pemain asing. Kemungkinan kekuatannya akan merata. Iya. Mudah-mudahan. Ada lagi gak. Yang kira-kira. Unik di sini. Ada sih. Kalau gue sih melihat ada. Tapi minor ya. Apa tuh. Misalnya. Kadang-kadang gue lihat. Ada pelatih. Gak punya asisten. Di pro. Ada. Pernah gue lihat. Gak ada asisten. Ada asisten kembali 1-2. Iya. 1-1 gitu. Iya. Fisioterapis. Atau tukang pijet. Gitu misalnya. Fisioterapis pun. Trendnya baru-baru ya. Dulu sih kayaknya. Gak terlalu ini ya. Official aja dibilang ya. Official. Official ya. Terus. Ada lagi gak. Yang lucu-lucu. Ini cuman ada di liga kita nih. Gak apa-apa nih disebutin. Apa misalnya. Ya. Kalau officialnya gak rame. Pemain yang. rookie lah. Atau rookie yang jarang main. Disuruh ke atas ngerekam. Betul. 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 Iya. Itu kalau officialnya kurang ya. Iya. Kalau official biasanya official. Tapi sekarang gak lah. Sekarang temen-temennya. Kayaknya. Anjir. Bener-bener. Bener-bener. Pemain tuh. Iya. Itu pemain tuh yang disuruh. Itu yang jago juga bisa gitu loh. Jago nih misalnya. Siapa misalnya PJ nih. Wah PJ jago nih. Berita Jaya. Wah tapi lawannya. Kayaknya gampangan nih. Terus liat. Wah pemain jagonya mana kok gak ada ya. Wah di rolling pasti. Tapi dimana gak ada. Di atas lagi duduk kamera. Aduh. Oh iya dulu gitu. Dulu ada. Tapi kayaknya sekarang gak. Sekarang ada tinggal minta rekaman aja kan. Dari Liga kan. Iya bisa minta rekaman. Tapi memang ada kadang-kadang yang masih ngerekam ada. Tapi official biasanya. Tapi sekarang sudah pada punya tim media sendiri. Itu gue. Salah satu kemajuan. Iya kemajuan. Itu kan dulu ini kenapa ngomongin dulu. Iya dulu. Ada tuh terjadi. Terjadi. Tapi masih ada juga gak sekarang. Tapi biasanya dia nyantai. Dia pengen duduk sama. Karena dia akrab sama itunya. Males duduk di bawah. Di atas aja lah. Jadi kalau yang punya nge-fans sama pemain jago. Lihat atas lah. Cari-cari lah. Dia gak main. Lihat dia gak ada. Coba cari di tempat kamera. Biasanya ada di situ. Iya ya ya. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Apa ya? Yang lucu-lucu menurut lu hanya terjadi di basket kita. Apa kira-kira bawahnya? Kalau gue ini masukkan aja. Tapi ya bisa. Gak tau ini pemikiran liga ya. Gue akan niru NBA lagi ya. Masalah pemain yang gak main misalnya ya. Kenapa mereka harus pake polo dimasukin segala macem. Ini menurut gue ya. Ini menurut gue. Boleh lu gak pake polo tapi harus gaya gitu loh. Oh. Mereti gak? Karena gue menurut gue pake polo dimasukin ke dalam kok. Bukan atlet ya kalau gue ya. Iya ya ya. Kayak bukan olahraga basket atau olahraga fashion kalau menurut gue. Ini masukan aja ya. Iya ya ya. Ya boleh lah pake kaos tapi atau pake kemeja yang keren lah gitu loh. Iya ya ya. Jangan pake sendal juga gitu loh. Tapi gak usah pake polo set dimasukin lah. Sendalnya easy gak apa-apa. Ya pokoknya ada tim lah untuk ngarahin itu gitu loh. Ya itu aja sih. Itu menurut gue masukan yang baik bagus gitu. Karena kalau polo dimasukin ke dalam gue sih kerisih ya. Gue pertama kalau gue polo setuju. Karena memang sulit dikendalikan. Kendalikan masa? Maksudnya ya kayak tadi. Ada pemain yang bisa gaya, ada pemain yang gak bisa gaya gitu. Iya makanya harus ada tim ya bener-bener. Jadi itu gue setuju karena biar mudah aja. Biar mudah. Tapi juga gue setuju sama yang lu bilang. Udah kan dia bisa eksplorasi gaya kan. Karena nanti juga bisa dieksplorasi, dieksploitasi sama liga. Ini keren pemain gue. Nah itu. Foto apa segala gitu. Tapi memang tidak semua pemain bisa begitu. Gue setuju sih. Gue juga ngalamin tadi pemain yang gak mau pake pakein ini lah. Gak mau ini. Ada-ada sih ada. Iya itu sih. Tapi kan lu udah di pro. Iya itu dia. Tapi kan gue gak semuanya gitu. Iya bener-bener. Tanding hari Jumat. Main jam 2. Dia gak main. Lu dateng mana orangnya? Baju koko dia dateng. Gak enak gitu. Iya itu sih. Itu masukan aja sih. Iya-iya. Tapi gue setuju. Gue setuju. Gak perlu diatur. Tapi memang harus ada yang. Karena. Kesadarannya yang tinggi. Iya terakhir gue main itu. 2020 udah ada kayak fotografer yang moto pemain saat dateng. Iya-iya. Lorong gitu. Iya-iya. Kan udah. Wah bagus nih. Di all star final IBL udah mulai itu. Nah cuma gak lu pake nek gitu kan. Iya-iya. Jangan gak usah di. Yang keren aja yang lu expose gitu loh. Iya-iya. Tapi itu bagus. Karena dasar pemikiran adalah citra atau image. Iya. Citra bagus dari sebuah liga. Jadi. Dan itu sudah dilakukan NBL dulu melakukan itu. Kemudian IBL juga masih menjaga itu. Dan. Dan. Dan kalau gak pake pol di denda ya. Iya. Di denda. Gue lupa sekarang berapa dulu sih. Kalau nonton ya. Kalau lu langsung pulang gak masalah. Iya-iya. Di dalam arena. Di dalam arena. Beneran. Sebagai polo jod. Kalau gue sih. Sip-sip-sip. Itu sih. Gue rasa ya. Kita tidak nyebutin. Atau mungkin kita kelupaan. Mungkin teman-teman yang lain. Tahu. Pernah liat. Ini nih hanya terjadi di Liga Basket kita nih. Pemainnya begini-begini-begini-begini. Silahkan tulis di kolom komentar ya mas ya. Silahkan lu mau ngomong-ngomong. Ini hanya terjadi gini. Kayaknya cuma di kita doang deh. Yang begini-begini-begini gitu. Ya. Atau masih ada gak yang. Ini mas. Apa? Tahu gak kalau. Tadi favorit gue yang kamera tadi tuh. Kalau nih. Misalnya siapa yang juara kemarin. SM ya. Iya. Tahu gak dikasih berapa sama IBL. Oh adihnya. Share-share tiket kan. Share tiket ya. Gue sih gak tau ya. Share tiket ya. Gue gak pernah di. Maksudnya gak pernah dikasih tau. Tapi gak tau ini kan kemarin gak ada bubble tuh. Kalau gue tarkam ada hadiah itu diangkar berapa. Oh iya. Nah ini kalau di pro. Gak pernah tau malah. Dulu share tiket. Sampai sekarang gue sih gak pernah tau. Udah saya meringkat dulu. Dulu sih share tiket sih. Nanti kita. Nanti coba gue cari tau ya. Mas Kat. Cari tau apa-apa yang mereka dapatkan. Oke. Namun kalau di. Kalau di NBA itu. Sumber pemasukan itu. Macem-macem untuk klub ya. Jadi dia juara atau tidak juara. Juara dapet hadiah. Lalu kemudian mereka dapet. Subsidi kalau bahasa IBL. Berupa yang salary cap itu. Dapet. Lalu kemudian. Penjualan merchandise. Dapet. Haksiar ketika playoff. Kalau lu masuk playoff kan lu dapet Haksiar tuh. Uang Haksiar. Masuk semifinal. Yang tidak masuk kan tidak dapet. Yang ini dapet. Final gitu. Pun yang juara gitu. Ada sih sebenarnya. Gue rasa sih IBL juga punya. Iyalah. Cuma kan kita gak tau aja ya. Iya. Sip. Belum buah ya. Oh masih ada lu. Apa lagi. Sander gak sih. Kalau kita perhatikan di Liga Profesional kita ini. Yang benar-benar rookie itu. Jarang dimainkan di musim pertama. Gak jago boy. Kalau jago dimainin. Hah? Ya buat apa? Berarti kan draft rookie-nya. Eh kita udah mulai draft ya sekarang? Sudah udah selesai. Nah iya. Berarti dia main pas saat sub. Draft rookie-nya kan berarti kan kurang tajam. Iya iya. Di NBA banyak yang musim pertama langsung jadi superstar. Iya kan? Iya iya. Luka. Lomelo gak? Luka. Luka. Langsung tapi gak langsung main pertama. Luka doncik ya. Luka ya langsung. Rih. Yaitu diakui atau tidak kalau menurut gue ya. Diakui atau tidak memang kita perlu meningkatkan kualitas pemain-pemain debutan atau rookie. Jadi santun bilang begitu buat gue ada benernya bahkan banyak benernya. Walaupun dalam perjalanan gue nonton IBL, NBL ya ada satu-dua yang menonjol. Misalnya Prastawa. Iya. Muncul. Wow. Langsung dominan kan Prastawa kan? Arki. Arki. Eranya Arki tuh bahkan ada beberapa waktu itu. Arki. Chris Gideon. Chris Gideon. Terus Abraham juga waktu jadi rookie. Abraham gak hoki aja tuh. Dia rookie bareng jamar sama Brandon Jawato waktu itu. Terus. Tapi memang di luar itu sih gue sulit lagi menyebutkan siapa lagi ya. Nah iya. Di luar nama-nama itu ada gak yang menonjol? Agassi. Oh bukan. Agassi. Agassi. Iya Agassi. Agassi. Agassi gue antara. Abraham Wenas. Abraham Wenas ya boleh lah Abraham Wenas. Timnya pas. Timnya pas ya. Betul sih betul sih Tun. Kecuali kemarin Indonesia Patriots ya. Itu sih emang semua rookie semua jago gitu. Indonesia Patriots tuh ya rookie semua ya. Dia secara de facto rookie. Tapi secara deure rookie-nya tahun depan. Kalau dia udah masuk klub. Dia tetap dihitung rookie. Jangan-jangan kalau dia terus-terusan di Patriots. Rookie terus. Tahun keempat dia baru rookie berarti ya. Gimana nih? Padahal udah. Nah iya iya. Padahal dia udah bergiprah. Iya kan? Dia masih rookie. Wah. Ini aturan-aturan. Ya udah lah nantinya. Aturan-aturan kayak gini nih. Gue gak jago-jago banget. Tapi pas rookie main terus. Kenapa coba? Gak ada pemain. Iya bener. Karena gue pindah semua. Gak ada pemain ya. Karena kan semuanya masuk ke hati tuh kan. Gini belahnya ya. Jadi semuanya main. Kalau mau main yang banyak. Rookie pindah ganti. Manajemen klubnya. Gue gini-gini pernah pelatih. Pelatih inilah. Tapi tahun ini mungkin banyak Boy. Karena kan banyak tim-tim baru. Iya. Banyak rookie yang bakal main. Dimasti gini. Wah gak ada pemain nih. Wah ada pemain. Bego-bego semua. Masuk semua. Pokoknya lari aja. Lari aja lari gitu. TU us kemarin ya. Iya usus usus. Tapi memang mas. Kenapa rookie. Kayak treyang. Luka. Karena. Yang gue tau. Latihan kampus tuh gak seminggu full. Di mana nih? Di kita? Iya di Indonesia latihan kampus tuh paling seminggu tiga kali. Ada juga sih kampus yang latihan seminggu. Tapi gak banyak. Gak banyak ya. Jadi main mereka ya. Itu baru intensitasnya. Belum kualitas latihannya ya. Ya itu dia. Selama tiga minggu latihannya ngapain gitu kan. Kita juga belum. Makanya akhirnya kualitas rookie yang di draft ya. Kita gak tau latihannya seperti apa. Tapi keluarannya kita tau ya. Cuman segitu gitu. Makanya jarang langsung jadi starting five. Langsung dapet minute play banyak. Rifaldo bagus. Lumayan lah Rifaldo. Cuman. Ya. Sayang aja udah pensiunnya. Iya. Bener. Sip. Belum Boy. Ada lagi. Ada lagi. Perhatikan gak sih. Siapa? Kalau ini mungkin karena anu ya. Bertandingnya. Abis game ada game ada game ada game. Oke. Pemanasannya. Oke. Karena aku udah sering nonton NBA. Sebelum pre-gamenya. Di kita kan pemanasan. Leap bareng satu-satu gantian. Sengat-sengat gantian. Di NBA kan gak. Yang mungkin nembak aja disuruh nembak sampai dapat cun itunya. Di kita kan gak semua. Ngapain coba. Ya 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 ya. Sekarang kamu jadangan mati kamu suruh nembak-nembak buat apa? Ya ya ya. Kalau aku sih pribadi wasit ya pelatih ya. Duduk aja kamu. Oh enggak gue. Gue gak suruh duduk. Bantu ambil bola. Tapi beneran gak itu? Bantal. Itu lucu menurutku sih. Ya 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 ya. Ngapain leap satu-satu gantian. Ya tangan kiri, tangan kanan. Aduh. Ya ya ya. Ya udah nembak aja kamu yang misalnya Dimas, tutor. Nembak mas sampai cun tanganmu. Oke. Istirahat. Ruki ya pusap-pusap aja kamu. Terus hari. Lah iyalah. Tapi itu dilakukan saat free throw. Itu dari dulu loh. Aku merasa lucu. Saya lagi merasa. Habis leap-leap. SMA oke lah. Tapi kalau free personal kan siapapun yang target poinmu itu harus panas. Harus panas. Tapi temen-temen aku lucu loh. Yang shooter-shooternya disuruh nembak. Ya ya ya. Ini shooter-shooternya. Yang gak merasa shooter gak usah nembak-nembak. Shooter-shooternya aja nembak. Kamu ngapain shooternya gak ada di roster kamu? Kamu gak ada di roster ngapain pemanasan? Siap siap siap. Ada lagi gak ton? Ada gak mas? Gak ada sih. Gue gak ada gue. Tapi ya tadi kalau misalnya ada lagi ya temen-temen tulisnya di kolom. Komentar. Nanti siapa tau kita ngomongin ini lagi. Ya suka memperhatikan. Ya ya pesan moral ton. Gak ada boy. Gak ada ya. Kenapa semakin hilang moral pesan. Sudah baik-baik semua. Sudah baik-baik semua. Oke. Terima kasih semuanya. Seperti biasa. Mas. Pesan-pesan terakhir. Acara ini. Main Basket Podcast yang udah episode ke-68. 68. Share video ini ke temen kalian. Video ini juga Main Basket Podcast tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Kalau mau tau ada video terbaru dari kita, nyalakan notifikasinya. Iya. Oke. Sampai. Jumpa. Jumpa. Sampai 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 jumpa.